Headline News harian rakyat selesai hari ini edisi 13 November 2023 Berita utama berebut suara Muhammadiyah Suara Muhammadiyah di Sulawesi Selatan dipastikan akan terpecah pada pemilihan legislatif 2024 mendatang Pasalnya sejumlah kader Muhammadiyah tercatat sebagai calon legislatif Mulai dari DPRD tingkat provinsi hingga DPR RI Banyaknya calon membuat persaingan untuk memperebutkan suara semakin panas Berita selanjutnya KPU tetapkan capres-cawapres hari ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan melakukan rapat pleno tertutup Dan akan mengumumkan penetapan daftar calon tetap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 13 November hari ini Berita terakhir jamin tak ada DPT Siluman distribusi logistik diawasi Badan pengawas pemilu Sulawesi Selatan akan mengawal dengan ketat pendistribusian logistik pemilu Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menyukseskan pemilu Dan menghindari adanya data aneh dalam daftar pemilih tetap Ataupun daftar pemilih tambahan untuk pemilu 2024 Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Solsel Atau mengunjungi website harianrakyatsolsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berakhir Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berakhir